Bawaslu Kota Tangerang mengakui telah menerima laporan adanya 6 orang aparatur sipil negara ASN yang diduga terlibat politik praktis karena disinyalir memihak salah satu pasangan bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Tangerang. Ketua Bawaslu Kota Tangerang Komarullah menyebutkan ASN yang dilaporkan merupakan pegawai wilayah di tingkat kelurahan dan kecamatan dengan bentuk pelanggaran yang dilaporkan bermacam-macam. Sedangkan untuk sanksi yang dijatuhkan kepada ASN tersebut, menurut Komarullah perlu koordinasi Bawaslu dengan pemerintah daerah terkait mekanisme sanksi jika ASN yang dilaporkan benar-benar terbukti melanggar keberpihakan dukungan. Semuanya ada 6. Pelanggarannya pertama ada ASN yang bikin status di statusnya, yang kedua ada yang memoto bakalon, barang bakalon, yang ketiga ada juga mengikuti ASN yang mengikuti deklarasi. Seperti diketahui, untuk pemerintah kota Tangerang, jauh-jauh hari sudah mengingatkan para ASN untuk tidak terlibat aktif dalam kegiatan para bakal calon kepala daerah yang bertarung dalam pilkada mendatang. Bahkan, para ASN kota Tangerang juga sudah melakukan penandatanganan fakta integritas terkait netralitas ASN agar tidak terlibat politik praktis menyambut pilkada 2024. Dari kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!